Udah ini? Oke sekarang kita mau baca dasama Yon Mardiono Platina Desta Yang kalah sama Cing Abdel Lu ketemu desa itu gimana sih? Awalnya dulu saya sempat diundang itu Jadi bintang tamu acara Tunat Show Jadi membahas tentang tenis meja Jadi bagaimana Tenis meja itu untuk Kehidupan masyarakat dan kesehatan Lebih ke itu dulu awalnya bukan untuk profesional Apa pembinaan Atau bukan Nah habis dari situ Desta ngundang lagi Tapi ngundangnya beda Yon Mas Yon kita ada Ini nih Asik-asikan yuk Gue lawan Onat nih Dia bilang gitu Mas Yon Oh ini ya ikut ngamain jadi Apa Apa pembawa Ininya Komentator Ya komentator Terus Habis itu Oke mas Des Ini serius atau beneran? Serius lah Begitu saya lihat Profilnya Lumayan ya Desta latihannya lumayan Terus Onat Agak di bawah dikit Kelasnya Banyak lah Ya banyak lah ya Jadi Gue ngomongnya gak enak Jadi Gue waktu itu Ya udah agak tenang aja Tenang lah Tenang mas Des udah tuh bisa Nah begitu Desta main Ternyata Wah dia Biasalah Agak-agak sombong Wah ini enteng-enteng Gue mucar yang lawan banget nih mas Des Lawannya Cing Abdel Nah ini kan Waktu Maksud gue mau lawan lagi Lawan Cing Abdel Katanya Lu latih gue ya Berapa lama lu latih gue Eh gue latih lu Satu bulan mas Waduh mas Cing Abdel Jam terbangnya banyak loh Lumayan Saya bilang gitu Lu gimana Nah yang lucu lagi Desta kan bilang Oke mas Kita setiap hari latihan Tapi lu faktanya kan Satu minggu cuma satu kali Susah lah Tapi itu Asik ya Waktu lawan Cing Abdel itu Artinya Saya bisa merasakan Animo masyarakat Hidup lagi di dunia tenis meja ya Betul Itu yang penting sih Itu yang penting Yang paling penting memang itu Dari pertandingan itu ya Sayangnya itu lagi Covid lagi Tinggi-tingginya ya Betul Lagi tinggi Jadi penonton juga Agak kurang Iya itu off air ya Off air ya Tapi alhamdulillah Setelah itu Animo tenis meja gimana Kalau di Tataran atasnya Kalau gini Tenis meja sekarang itu Kalau Masalnya dapat Jadi apa Kita lihat Di kementerian Itu heboh Ya kan Itu tidak pernah saya lihat Di luar negeri itu Para menteri-menteri main pingpong Itu jalan Indonesia ini Gila Main semua Nah terusnya Masyarakatnya juga Komunitas Penghobi Betul Luar biasa Saya bilang Ya kan lalu Kalangan artis juga Saya lihat Banyak di medsos ya 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 Memain pingpong juga Artinya Sudah mulai di Lirik sama mereka Karena itu penting Buat ekosistem Sebetulnya Buat Apa Daya jual Cuman yang disayangkan Ya kalau di atas ini Ya Yang Pembinaan Atau yang prestasinya Yang Lagi Tidak seindah Komunitas hobi Yang lainnya Tidak bagus gitu Iya Memang se Apa ya Sebobrok itu sekarang Kondisi PT MSI Iya kalau Kita dua kali Gak ikut si GIM Dua kali PON gak ada Ya menurut saya itu Bobrok ya Menurut saya Iya dong Waktu Waktu Lumahin Masih Masih aktif main PT MSI nya udah begini belum Justu ini Ini berawalnya pada saat Saya main Gara-gara Lu berarti ini PT MSI Jadi gini Saya tuh Masuk nasional itu Tahun 1997 Itu jaman Suharto Saya nasional Jari Suharto Sampai ke Jokowi Masuk Lama juga Nah pada Tahun 2010 Itu saya Ada pertandingan Di Kejualan ASEAN Di sini Di Karawaci Kita Tuan Umar Ketua nya itu Pak Bapak Tahir Mayapada Waktu itu Oke Masih satu nih Satu Masih satu PT MSI nya Masih satu PT MSI nya Saya Alhamdulillah Waktu itu dapat Mas di double Sama David Kayak itu udah ada Pemain Cina tuh Singapura nya Itu yang bikin kita bangga Lalu di tunggalnya Penggu Saya Bragu nya Emas Kalau gak saya Bragu nya Ini ASEAN ini Maksudnya memang khusus untuk Single event ini Seata Oke Seata Single event Seata Jadi bukan Seagim ya Seata Tapi Kapasitas pemainnya sama Betul Jadi pemainnya Waktu itu ada Ismu Deddy Saya sama David Waktu itu Nah habis Habis itu Pak Tahir Menjalankan Sebagai ketua PT MSI Dengan pembinaannya Sampai Masa dua periode Selesai Nah setelah Dua periode Selesai Pak Tahir Ingin melanjutkan Kembali Nah itu Aturannya Aturannya hanya Dua kali Kayak presiden lah ya Iya Semua di Indonesia Dua kali Karena yang bisa Lebih dari dua kali Waktu itu Pak Ali Said Tapi kan Sistem di Indonesia Pun dulu bebas kan Gak dua kali kan Jamannya Suharto dulu Tapi waktu Pak Ali Said Bagus banget Kayaknya Ini Apa namanya Prestasinya Pembinaannya Semua bagus Pak Ali Said Karena Pak Ali Said Waktu itu kan Sebenarnya MA ya Dia bisa menyentuh Perusahaan-perusahaan besar Untuk Men-support Kenal olahraga ini kan Tanpa biaya Tanpa itu Sulit ya Itu men-support Ada gudang garam Ada jarum kudus Sekarang kan Gak ada sama sekali Itu udah gak ada PTM-PTM itu Gak ada Gudangan Makanya karena Dualisme ini Sorry Maksudnya peributan Yang dualisme kemarin-kemarin itu Itu Apa Akhirnya Menjadikan seperti itu Klub-klub tidak ada Jadi atlet-atlet itu Sekarang untuk bertahan hidupnya Dia lebih ke Apa Maaf cari member Melati Tarkam Tarkam gitu Oke nih Sebelum kita ngomongin Kisrah-kisru nya nih Waktu zaman Ali Said Gue tuh waktu Kecil dan Suka nonton Atau bukan nonton Nanti kalau gak baca-baca berita Pompong Ada yang masuk Olimpiade Ada Faisal Rahman Juara Asia Kalau gak salah Di Tokyo Ya pokoknya pernah ikut di Asia lah Levelnya tuh udah Udah tinggi Nah itu Prestasi kita sampai Sampai periode siapa tuh Yang sampai kayak begitu Waktu lo deh Kalau zaman saya Sampai Anton Kalau ke Olimpiade Olimpiade 2002 berarti ya Enggak Anton 2000 berapa ya Sydney itu Iya Sydney Ponyanya dia 3 kali Ikut Olimpiade Kan ikut Olimpiade tuh Gak gampang Oke Ya Harus Apa kita ada seleksi Se-Asia dulu Oke Jadi bayangkan Juara-juara dunianya ada di Asia Oke Waktu zaman saya itu Ada 2 kali kesempatan Untuk ikut Olimpiade Satu seleksi di Asia Diambil 12 Kalau gak salah Lalu seleksi Se-ASEAN nya Diambil 1 Sedangkan di ASEAN itu Zaman saya ada 3 pemain Cina Di Singapura Yang kuat-kuat Oke Jadi itu Kesulitannya Anton dulu bisa ngelewatin Itu semua 3 kali Anton tuh double Atau single 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 Kalau waktu itu Dia double sama Ismu Karena Ismu melengkapi Anton Dia Ismu Seleksinya gak ada Tapi dia melengkapi Double nya Anton Jadi ada Wellcut Nah terus Untuk si Gimnya Juga Anton Yang kuasanya Paling terakhir Jamannya Anton Setelah itu Baru jamannya Ismu Deddy Habis itu saya David Oke Nah jamannya saya David Terbentur dengan Satu Masalah dualisme ini Kedua juga Untuk ASEAN sendiri Naturalisasinya Sudah pemain-pemain Luar biasa Oke Itu lebih banyak Singapura Singapura Yang ambil dari Singapura Singapura Betul Singapura Jadi Kita itu Kalau jamannya Saya itu Untuk berbicara Internasional Yang lebih dari ASEAN Itu infrastrukturnya Nggak disiapin Jadi kita hanya Berpikir ASEAN ASEAN SIGIM ASEAN Lebih besarnya Di grade yang sudah Di grade yang sudah di atas Itu yang kita butuhin Jadi bagaimana kita berlatih Di medan-medan yang seperti itu Oke Jadi bukan hanya kita berlatih di Lapangan Di tempat latihan Terus Tidak punya Tidak punya Dari dulu Dari dulu sampai sekarang Tidak punya Jadi bayangkan Ini adalah sesuatu yang Yang di Tanah Bank 3 itu Ada yang di bawah Si GBK itu Yang ada Pintu 5 Enggak dong Itu kan sewa Dan itu adanya Kalau kita Pas lagi mau SIGIM Panggil Bawu latihan di situ Yang best Best game resminya Itu enggak ada Jadi Kan kalau gini Kalau Yang bagus kan Kalau habis Dia habis pertandingan Datang kumpul lagi Kalau kita enggak Datang bubar Nanti mau SIGIM Kumpul lagi Sewa tempat dimana Jadi kan Gimana Sebentar Bedain sama yang Cina Lo kan pernah di Cina lama Kalau di Cina gimana Oke Jadi gini Saya di Cina 11 tahun Cing Ya lama Lama Kalau jadi orang Cina Iya Wah kalau Kalau gelodok Banyak diskonya nih Tapi itu Enggak stay Enggak long stay gitu ya Kita balik sini Satu dua bulan Balik lagi ke sana Itu dari zaman Butiti Prabowo Sampai Jadi di Cina itu gini Di Cina itu Tidak ada yang Namanya Klub Pingpong Yang ada daerah Misalnya Beijing Tue Santung Tue Luneng Tue Itu bagian Beijing Kota gitu ya kan Provinsi Sorry Nah mereka di setiap Kabupaten Kota Provinsi Nasional Nasional udah pasti satu ya Sorry Di setiap provinsi Dia punya satu komplek atlet Oke Jadi di dalam komplek atlet itu Isinya adalah Pemain-pemain atau atlet-atlet terbaik Dari setiap cabang olahraga Jadi mau sepak bola Tenis meja Volley Bulu tangkis Apa segala macam Tinggalnya disitu Itu pilihan setiap provinsi Kita ambil Sambil satu contoh Gini deh Jawa Barat ya Jawa Barat itu Ibu kota provinsi Ada di Bandung Dia ada satu komplek Itu asetnya Jawa Barat Untuk atlet Ya kan Ini pilihan dari setiap Kabupaten kota Ya kan Semua cabang olahraga Tinggal disitu Tidur disitu Latihan disitu Sekolah disitu Makan disitu Digaji Digaji disitu Oke Ya Lalu Apa Mereka ada Sistem daripada Apa Sesatu tahun evaluasi Pemilihannya dari setiap Kabupaten kota Jawa Barat ada 27 Kabupaten kota Oke Dari setiap kabupaten kota Promosikan pemain terbaiknya Oke Contoh misalnya ada Dua putra dua putri Iya Pergi ke Bandung Latihan bersama Papa-papa-papa Satu tahun Dari kabupaten sukabumi Yang laju satu Yang enggak pulangin Oke Ya kan Mana yang Jatah yang sukabumi Yang lu bina lagi Dengan kontek yang sama ya Di kabupaten kota pun Ada satu komplek atlet juga Yang mereka bina Masukin lagi Evaluasi lagi Begitu terus Nah begitu pula Dengan nasionalnya Nasional ada 34 provinsi Dari masing-masing provinsi Mana gitu Oke Nah jadi Itu lebih Jadi kan gini Logikanya Ching Abdel sama saya Saya menang pingpongnya Karena saya kan memang kecil Mungkin di Gudanggaran Jarum Kudus Di Sweden Tapi kalau Abdel zaman Kecilannya seperti saya Bisa aja Ching Abdel lebih dari saya Karena infrastruktur kan Sekarang sama Di Indonesia Kenapa hanya Jawa saja Yang luar-luarnya tidak Tapi kalau dengan sistem China Dengan sistem China Yang setiap provinsi Punya jatah Latihan bersama Pesaingannya kan Pesaingannya kan hampir sama Ketak Begitu pula Kabupaten kota Dengan Jawa Baratnya Nah ketika Jawa Barat Memulangin atlet Yang tadi dianggap Ga maju Dia kan punya Satu dendam pribadi Secara positif Liatin Gue pulang ke Kabupaten Cukabumi Gue latihan lagi Gue sikat loh Dia masuk ya Masuk lagi Dan disana itu Profesional Yang di challenge itu Bukan hanya atletnya Jadi Begitu Berhasil Pengurusnya merasa Nah ini karena gue juga Pelatihnya merasa Tapi begitu gagal Atletnya terus yang di Salah-salah Semua itu Disana nyambung Jadi Gini Yang di challenge itu Misalnya Satu Satu Pelatih Empat pemain Pegangnya Pelatihnya dilihat Dia bisa menciptakan siapa Gitu Ya kan Contohnya ginilah Apa Dulu Tenis meja itu Dikuasain Sweden Gen of Waldner Lalu datanglah pelatih Chen Chen Hua Dia megang empat pemain Li Go Liang Kong Ling Hui Wang Licing Malin Ini empat pemain ini Yang bantai Sweden Pertama kali Berarti kan Ini bukan hanya pemainnya Yang hebat Pelatihnya juga Pelatihnya naik Jadi kepala pelatih Setelah naik Jadi kepala pelatih Wah Cina gak terbendung Berarti hebat dong Kepala pelatihnya Ya kan Setelah pelatihnya Dia naik lagi Jadi ketua PT MSI-nya Berjenjang Karena dia bisa Nguasain ini Dan bener-bener ngerti Bener-bener Jadi memporanya Akhirnya Nah di kita kan Sistem itu belum ada Siapa yang menjadi Kemenpora itu Bukan dari praktisi Dari politisi Dari politisi Jatah puluh Siapa segala macem Jadi detailnya itu Tidak seperti Laku gitu loh Sistem seperti ini Di Indonesia belum ada Cing Nah kalau kayak Sistem yang di China Itu kan berkesinambungan Jadi dia Mulai umur berapa tuh Kalau menurut lo yang Di China itu Kalau usia empat tahun Udah mulai dikenalkan Jadi dia mau pergi Efeknya gini Datang ada Bapaknya Orang tuanya bawa Anaknya usia empat tahun Gue mau main pingpong Pelatihnya ini Karena ada Oh ini anak bapak Struktur tubuhnya bagus Oke buat pingpong Coba penasaran Ini kayaknya ada keterbatasan Dia informasikan Orang tuanya oke Saya jalan terus Empat tahun jalan Dia ke sekolah-sekolah pingpong Ya kan Langsung sekolah-sekolah pingpong Disitu Juara-juara-juara Masuk ke Yang tadi itu saya bilang Komplek atlet itu Itu Filternya lewat situ Diambil Begitu dia udah masuk situ Wah tambah lagi kompetisinya Iya iya Emang dari kecil ya Dari kecil Kalau kita rata-rata umur berapa Mulai main pingpong Nah ini nih Ini menarik nih Cing Kan saya pernah ketemu Sama salah satu pengurus ya Ini ketua juga dulu Ketua teknis media Tapi saya gak mau sebut nama ya Dia bilang Kita itu Mesti pakai pemain muda Oke Kenapa saya bilang Ya lihat Cina aja Pemainnya muda-muda Nah kan ini persepsinya beda Cing Kalau di Cina itu Pemainnya muda Yang sudah ngalahkan senior Bener Kalau di kita ini Pemain muda yang dipaksakan Gitu loh Oke Kan kita harus kembalikan Domainnya atlet itu Tolak ukurannya kan prestasi Ya kan di Cina itu Pemain muda yang sudah kalahkan Pemain tuanya Bisa kita tetap Kalau situ kan yang muda-muda Gak bisa Gini loh Saya bilang Di Cina Atau negara-negara maju Mereka berlatih pingpong itu Pertama usia 4 tahun Ya kan Latihannya 1 hari 3 kali 7 jam setengah Ya kan 1 hari 7 jam setengah Pagi Saya kan Kalau disana itu Kalau udah terjun Cing Itu Gila Pagi 2 jam setengah Sore 2 jam setengah Malam 2 jam setengah Jadi waktu saya tesnya disana tuh Latihannya begitu Minggu aja yang libur 7 jam setengah Latihannya Sekarang kalau 1 minggu 6 kali dia Sabtu Minggu aja yang libur Setiap hari Dan 3 kali 3 kali Setiap kalinya itu 2 setengah jam Iya Dan sekolahnya tuh Cuman 1 minggu 2 kali disana Kalau dia udah menentukan Bahwa dia akan pingpong Jadi terjun keolah raga gitu Oh jadi gak diribetin Sama kegiatan lain Bahkan sekolah pun Sekolah khusus Sekolah khusus Jadi kalau ketika dia udah Tentukan menjadi olahragawan Sekolahnya khusus Oke Dia jalannya gak bisa bareng Kan kan atlet itu Kadang-kadang sensitif kan Koncentrasinya Nah jadi Apa Di China Usia 4 tahun 1 hari 3 kali 7 setengah jam Di Indonesia Suave nih Saya udah pernah Coaching klinik ke seluruh itu Saya liat tuh Pertama kali belajar Usia 8 tahun Oh udah Beda 4 Ketinggalan 4 tahun gitu ya Latihannya 1 minggu 3 kali Kalau ini 1 hari 3 kali 3 kali Itu 1 minggu 3 kali Ini bisa bandingkan kan Cing Iya kan Lalu Kita belum berpikir Separing sama pelatihnya Iya Di China Mungkin pernah lihat di Youtube Anak-anak kecil itu Ketika dia terjun ke satu Pilihan olahraga Penanganannya luar biasa Iya Disiplinnya tuh Sampai saya liat dengan mata saya sendiri Kalau pada saat hal prinsip Lagi latihan Bercanda Bisa ditendang Bisa di apa gitu Harus terima Kan itu konsekuensinya Di Indonesia kan gak bisa gitu Sehingga pada saat usia 8 tahun pun Bapak ibunya nganterin anaknya Ketempat latihan Nungguin Siapa yang mau berani pukul Bentak juga belum jadi berani Bentak juga belum jadi berani Padahal itu untuk kebaikan Misalnya Sekarang datang pun Sudah satu minggu tiga kali Belum tentu dia latihannya Seperti di China Serius Dia pasti bercanda-bercanda Wah pasti ketawa-ketawa gitu Jadi bisa bayangkan Kalau kita bicara jam terbang Di China usia 18 tahun Indonesia tuh bisa usia 28 tahun Kalau bicara jam terbang loh Jam terbang latihan gitu ya Saya tadi maksud itu Makanya di Indonesia itu Rata-rata pemainnya Kematangannya itu Pada saat usia 27 Di atas 25 28 Usia kematangannya Bermain Nah usia kematangan bermain Itu kan dengan lamanya jam terbang Ini nyambung sama yang tadi Pengennya pengen Pemain muda aja gitu kan Iya Gak bakal bisa bersaing Sama ini Makanya Makanya di Indonesia itu Pemain mudanya dipaksakan Oke Sehingga dia pun Ada beban yang harus dia tanggung Misalnya Ada pemain muda yang dia mewakili Indonesia Sedangkan dia sendiri Jadi di atasnya di Indonesia Masih banyak pemain yang ngalahin dia Iya Dia sendiri kan gak enak Nah itu kok dia bisa Bisa jadi Jadi Wakil Wakili Ya karena itu yang saya bilang Bahwa 12 tahun ini Ya oke nih Udah mulai lagi nih Ke kisru ini Kisru itu Sehingga ada pemilihan-pemilihan Yang tidak ini gitu Seleksi penentuan Pemilihan pemainnya Jadi tidak fair Atau Atau gimana Betul Betul Jadi kan gini Memang ada yang punya kuasa untuk Gue miri dia aja nih Untuk kirim Tanpa ada seleksi Tanpa ada ini gitu Sekarang ada Kalau dulu kan kita melewatin Tahapan Tahapannya Tidak punya pembinaan Dia asal comot aja Sesukanya dia Gitu Kalau lebih Lebih ininya Siapa yang bisa men-support Ya dia Kirim Gitu Oh iya 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 Kurang lebih gitu lah Oke oke Nih Gue pernah denger cerita Lo juga waktu kita ngobrol-ngobrol Gue deh pulang dari Cina Katanya nih Kata Yon Pulang dari Cina Balik ke Indonesia Itu kayaknya pemain Indonesia pada slow motion semua Saking disananya Luar biasa ininya gitu Jadi gue Kalau ke Indonesia nih deh Main sama pemain kita Kayak slow motion Tapi tiga minggu Gue balik lagi Jadi Jadi pemain slow motion Kenapa begitu Maksudnya itu apa tuh Jadi gini Saya setiap saya latihan di Cina Presentasenya kan satu hari tiga kali Separingnya itu Kita dulu diterimanya di kelas provinsi Itu gak gampang sih Kelas provinsi itu Pemain-pemain yang Nomor dua setelah nasional Ya kan Saya pernah latihan di tempatnya Malong Tempatnya Changjike Tempatnya Malin Itu semua saya pernah main Dan kita berkawan sama mereka itu Karena kita latihan disitu Setiap hari itu Bolanya kan Kayak cepat-cepat Kecepatannya tuh Sepalunya Dengan berbagai macam tipe gitu Begitu pulang ke Indonesia Kita pertandingan Pasti jualan satu tahun Waktu itu Bolanya kayak lambat gitu Jadi kayak lambat Ya kayak lambat Nah begitu gue Udah Satu bulan lah Kita latihan bersama lagi Dengan kualitas yang itu Ya akhirnya Kita kok jadi kayak sama lagi Itu yang gue maksud Jadi komunitas memang perlu ya Penting Penting Untuk jaga standar kita tetap seperti itu gitu ya Betul Kalau masuk ke yang lebih rendah Kita yang turun ya Bukan yang lain yang naik ya Betul Ini kan yang terjadi iklimnya di Indonesia Bahwa Atlet yang sekarang itu mempertahankan hidupnya Dengan melatih-melatih Secara gak sadar kan Nah luarinya udah berbeda Antara pelatih dan pemain Dia yang harusnya menjadi pemain Kiling Dia dengan melatih-melatih Menyambung hidup Nah luarnya menjadi pelatih Pelatih kan ngayomi Ngasih Apa kan sifatnya gitu Cing Beda Kalau pemain kan Kiling terus Hajar terus Hajar terus Itu pas akal pengaruh ya Pengaruh banget Banget Jadi Idealnya Seorang pemain Jangan melatih Jangan dong Karena lu akan merusak naluri Membunuh lu gitu ya Nalurinya yang hilang Melatih Jadi Melatih itu kan Ngayomin gitu Gak bisa Dia itu gak bisa Misalnya Ada satu atlet Dia main sama bos Dia ngelatih nih Dia ngasihnya mau yang Susahin atau enakin 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 dong Jaga langanan lah istilahnya Jaga langanan dong Jaga langanan Kalau gue bosnya malah Jangan latih lagi Berarti kacanya ngenakin Nah itu gak sadar Kalau begitu terus Bisa Jadian Oke Jadi dengan sendirinya Kualitas kita akan menurun Menurun Betul Oke sekarang balik ke Pak Tahir tadi Iya Udah dua periode Dan dia pengen lagi Betul Secara aturan gak boleh Secara aturan gak boleh Tapi Waktu itu Pak Tahir Merubah ADRT tuh Oh tapi Berarti Ini dong Berarti Tidak Tidak melanggar Melanggar apapun Karena ADRTnya dirubah Iya Tapi Disitu terjadi pro kontra Jadi pro kontranya kan Bahwa pada jaman itu kan Semua dua Presiden aja dua kali Ya kan Ini lebih gitu Lalu juga pada waktu itu Ada beberapa ya Selama dua periode Pak Tahir itu Mau bikin gedung Base camp nasional itu kan Tidak pernah terjadi Apa segala macemnya Terjadi pro kontra ribut lah Pada waktu itu Kita dulu masih jadi atlet Ribut Sehingga ada pencalonan kembali Pencalonan kembali itu Dulu dengan Pak Marjuk Yali Oke Waktu itu masih ketua Ketua ya Ketua ya Ketua ya MPR ya MPR ya Jadi Jadi Begitu kepilih Ketua PTMSI PB PTMSI Pak Tahir dengan timnya membentuk PP PTMSI pengurus pusat Pengurus pusat PTMSI yang diketuain oleh Pak Ogoseno Oke Dan Dia di backup oleh Khoi Waktu itu Komite Olimpiade Indonesia Iya Kalau nah dunianya berarti Nasional IOC IOC NOC NOC Nasional Olimpiade Komite Iya kan Nah dibantu itu Kenapa saya bisa dibilang dibantu Karena NOC bikin surat Ke IOC Oke Bahwa yang saya itu adalah Pak Ogoseno Di Internasionalnya Oke Jadi dia dikasih PIN Untuk ikut pertandingan yang ITTF tuh Dia PIN Iya PB Tidak ada rekomendasi dari Khoi Tapi PB adalah sebagai Anggota KONI Nah Dia kan gini Di dunia itu kan Kalau olahraganya kan ada IOC Ada NOC Yaitu Khoi Iya Dia gak tau adanya Khoi Iya Tapi kan di Indonesia itu Sudah diatur Semua cabang olahraga itu Semua Ke KONI Menginduknya ke KONI Gitu loh Kalau Khoi itu hanya Dia menyambung Jadi misalnya Cing Khoi membina Atlet-atletnya Lewat cabangnya Tapi pilihlah seleksi Pemainnya udah terbentuk Empat pemain Dia lapor ke Khoi Khoi meneruskan ke internasionalnya Itu sih sebetulnya Sebelum ada Sebelum ada Si PP itu Kalau kirim ke luar negeri Gimana ininya Ya lewat PB satu Jadi zaman dulu itu adanya PB PB udah langsung ke Khoi Langsung ke ITTF ITTF nya kan udah punya Ngasipin ke PB Oh terus dicabut Dicabut Pindahin ke sini Karena Ada PP Bukan Karena waktu itu Dari NOC nya Dari Khoi nya Bikin suara tuh Sini yang sah Pindahin ke sini Jadi PB udah gak dapetin lagi Gak bisa dia ikut TNI-TTF Yang bisa ini Jadi kalau buat saya pribadi Apapun itu Jangan pernah korbanin atlet Akhirnya atletnya korban Iya Jangan atletnya tuh Dipetakan gitu loh Oke Karena gini Kan selama dua ini Menjabat Jadi PP diketuai oleh Pak Ogroseno Sekarang PB oleh Pak Bapak Peter Layardi Iya kan Dua-duanya Apresiasi saya Bahwa mereka punya Niatan baik Pengen pingpong maju Iya Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin dia pengen Ada terus untuk Iya jadi dia memang Pengen gitu Tapi kan Niat Niat aja gak cukup Butuh knowledge Betul Disini butuh knowledge Bahwa Pak Ogroseno juga Bukan pelaku olahraga Pak Bapak Peter juga Bukan pelaku Niat aja gak cukup Dibutuhkan knowledge Bersinergi dengan Mohon maaf Praktisi hebat Ya yang Apa Saringannya itu memang Untuk tenis meja Untuk kemajuan Mereka tidak menggandeng ini Sehingga Pak Pada saat di jamannya Mereka Apa Menjadi ketua-tua ini Belum ada yang berprestasi Gitu Ini dari tahun 2012 itu Sekitaran 2012 Iya Itu 10 tahun 10 tahun Jadi Contoh prestasi kan Pak Ogroseno luar negeri kan Si Gim gak ikut Kalaupun ada pertanian Sebelum-sebelumnya Belum ada yang prestasi Itu gak ikut Karena kita gak Masuk kualifikasi Enggak dong Karena kita kisru sendiri Kisru Kalau kualifikasi sih Gak mungkin Si Gim kan gak ada kualifikasi Oke Siapa aja boleh kirim Siapa aja boleh ASEAN Siapa aja boleh kirim Nah kita gak bisa kirim Gara-gara kisru Kisru Gitu Nah pon gak jadi juga Salah satunya ya Karena kisru juga Kalau gue ya Pakai logika Ini aja Logika Umum aja gitu Iya Kan PP udah punya Kewenangan untuk kirim Oke Ya kirim aja ke ASEAN Kenapa jadi gak jadi Kenapa jadi gak ngirim gitu Ya kan Gak semudah itu Iya Kan kaitannya ada Anggaran Yang dipertanggungjawabkan Iya kan Lalu ini kan Nah kalau pemerintah Ngeluarin anggaran buat siapa PP apa PP Nah itu yang bingung Harusnya kan Harusnya gini loh Anggaran Jadi gini Jamannya Setau gue ya Setau gue Jamannya dulu itu Koi itu jadi satu Dengan Koni Iya Jamannya Pak Wismoyo tuh Saya udah nasional tuh Jadi deplunya lah Dia deplunya Iya kan Jamannya Pak Agung kan pisah Iya kan Nah setelah itu kan Kita taunya cuman Koni Gitu loh Kita taunya jaman Koni TC pemanggilan Dari PB Induknya Koni Iya TC apa sih Begitu berangkat Sudah berangkat aja Jadi Mungkin ada anggaran untuk Petandingan Eh latihan Ada anggaran untuk Petandingan Kan ini dua anggaran berbeda Berbeda Oke untuk Untuk Latihan Pengembangan Itu dari Si Koni Misalnya ya Kalau untuk berangkat ya Urusan yang luar negeri Iya Tapi gitu Dan Dan NOC ini Koi ini Dia pun ada Dapat anggaran juga Dari IOC Dari IOC Kalau Koni Kalau Dua-duanya pengen Pengen pingpong Maju kok Apa sih Apa sih Yang menurut lo Yang bikin Menurut saya Apa ya Satu Pasti Ego sama gengsi Pasti Ya kan Satu kan Kita sosok Pak Ogoseno Juga kan Pejabat Jenderal ya Kepolo Ikan Bintang 3 Yang satu juga Pak Pitro kan Pasti ujung-ujungnya Pak Tahir juga Sekarang Jadi dulu tuh lucu Lah kan Pak Tahir Sama Pak Ugro tadi Dulu Pak Tahir kan Support Pak Ugro Sampai pada akhirnya Pak Tahir jadi ketua PB lagi tuh sempat Oh Iya Ini oke ya Bentar ya Namanya juga pingpong Kan jadi kayak pingpong Saatnya Bermula Berawal dari Pengen Tiga kali Pak Tahir Ya Ternyata gak bisa Ya Akhirnya di Koni Pak Merjuki Ali Yang PB PT MSI Akhirnya Pak Tahir Melakukan Gerakan Menganding Pak Ugro Membentuk PP Akhirnya PP ketua Pak Ugro Nah ini mulai dualisme nih Dualisme Pak Merjuki Ali sama Pak Ugro Pak Tahir ada di belakang sini Nah Kok dia bisa jadi ketua PB? Jadi pada waktu itu Setelah Pak Merjuki Ali Pergantian Itu diganti oleh Pak Lukman Edy Oke Pak Lukman Edy Ini Singkatnya aja ya Kalau detailnya Pasti Saya bisa ceritain detail Saya tahu banget Cuman Takutnya Ini lah Jadi intinya Habis begitu Pergantian Lukman Edy Lukman Edy Mencalonkan Noyo 1 Waktu itu Dia stop lagi Jadi ketua Akhirnya pemirahan lagi Pak Tahir jadi ketua PB Jadi PP masih ada nih Masih ada Oke Pak Tahir jadi ketua PB Direstuin oleh Koni Nah si Bahasa anekdotnya Bo Gue udah di PB nih Gitu lah Bahasa anekdotnya Nggak sih PB ya Ke PAU Gue udah ke PB nih Lu stop dong Gila lu selesai Cetap gue kan Akhirnya fight tuh Bantem disitu Pak Tahir mundur lagi Ya daripada gue Udah secape gue mundur lagi Akhir sekarang Pak Peter lah Tapi Pak Peter itu Maksudnya Orangnya Pak Tahir lah gitu Bisa dibilang gitu Oke Iya Gitu ya Iya Cona sendiri aja tuh Cona sendiri Gimana tuh Bisa begitu ya Iya Makanya yang Kasian yang di lapangan Karena kita tahu banget Kayak kemarin terakhir Sea Games lu udah bikin Lu yang TC kan Ya TC Lu udah Apa namanya ya Milih beberapa orang ya Gitu Lu pelatihnya Iya Pak Peter juga udah Udah Hold out lah ya Oh iya udah hold out Segala macem Ini dateng dong Ini bisa dilihat gitu Oke Eh kok gak berangkat Jadi gini Saya itu kan sebetulnya Dalam situasi ini Saya mencoba netral Iya Karena Pak Ogreseno juga baik Dengan saya Pak Peter juga baik Dengan saya Saya tidak mau Di antara dua ini Saya dipikir Memihak salah satu Semua teman gitu Apalagi saya Dulunya sebagai Apa Praktisi lah ya Saya gak mau Dibuat kayak gitu Makanya saya tidak pernah Mau berkecimpung Nah terakhir Pak Peter datang ke saya Yun Si Gim Secara aturan Udah diserahkan ke kita Apa buktinya Dia tunjukin surat Bahwa penunjukan nanti itu Adanya ke Kony Oke Saya lihat suratnya Oh iya betul ternyata Dari si IOC ini Yang punya wewenang Iya Oke dari IOC Main pora juga ada Dari surat juga Jadi yang punya nanti wewenang Untuk berangkat itu Ini PB PB Kony Kony Konynya ya Konynya Kalau Kony kan berarti Langsung ke PB Iya Gue punya surat ini Ini yang pasibel kita Oke saya bilang Terus lalu gimana rencananya Kita berangkat si Gim Yun Ini sebagai Kepala pelatih disitu Oke saya bilang Mau gak Pertama kan dia tawarin saya Untuk masuk ke dalam Pengurusan Apakah saya bilang Nanti dulu jangan Nah waktu saya ditawarin Jadi pelatih itu Saya juga punya syarat Saya jadi pelatih ini Dalam konteks Indonesia Kalau si Gim kan itu Projek Indonesia Untuk perangkat si Gim Bukan ke pengurusan Jadi tidak bisa dibilang Saya memihak Yang saya pihak adalah Tenis meja Indonesia Oke saya ambil Tapi saya punya beberapa syarat Satu saya bilang Bahwa yang TC Dulu-dulu kan Pertandingannya 4 pemain TC nya 4 pemain Oke Saya maunya 12 pemain minimum Yang akan dipilih berapa? 4 4 oke Ya kan Tapi perjalanan menuju 4 itu Lu ambil 12 Ambil 12 Ya kan Tujuan saya apa? Bahwa atlet itu Tidak boleh dikasih zona nyaman Oke Jadi tidak bisa Begitu mau si Gim Langsung pilih 4 Wah gue udah pasti berangkat Kan gak bisa dong Oke Dikasih 12 Kompetisi Jangan dikasih zona nyaman Kita lihat Seperti apa Yang 12 yang pilih siapa? Saya Oke Jadi 12 nanti yang pilih saya Tentu berdasarkan data 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 12 itu juara satunya Siapa? Sampai 12 Atau pemain terbaik Atau potensi kedepannya Oke Lalu pelatih putri Saya yang pilih Saya bilang Oke Karena pelatih-pelatih putra Pelatih putri Saya yang pilih kenal Karena ini Timur Tidak bisa yang tidak bersinergi Di sini Oke Pilih Jadi pilih Dengan data seleksi itu 12 orang Menjadi 8 Ya kan Nah pada saat 8 Langsung diteseikan Saya bilang Pada saat seleksi aja Harus sudah ada hadiah Biasakan seleksi Tidak ada hadiah Ini harus ada hadiah Saya bilang Pak Peter Oke katanya Dan itu saya bilang Nanti pada saat tese pun Gajinya saya tidak mau Kalau cuma atlet 5 juta 5 juta Sebegitu Ya kan Tidak bisa Karena atlet itu Ketika dia tese Dalam jangka waktu dekat Dia butuh konsentrasi Fokus Jangan sampai dia Aduh gue tidak punya duit Malamnya dia member Atau malamnya dia ada Karet tambahan Dia jual karet Jangan sampai atlet begitu Saya bilang Oke gimana Minimal 15 sampai ke 25 Saya bilang kasih Oke Itu Pak Peter Di situ Men-support dan menyetujui semua Sehingga jalan lah Dalam benak saya Dulu Kemarin itu Berangkat Sampai akhirnya Sampai akhirnya 2 bulan kemudian 2 minggu sebelum keberangkatan Si Gim dapat kabar Kita gak berangkat Karena Karena Pak Ogroseno juga ternyata Punya tim yang latihan juga Buat diberangkatkan ke si Gim Dia pun merasa Bahwa ini Nanti kan urusannya dia Luar negeri Kan udah ada Surat itu Iya Tapi kok kalah Eh maksud gue Tapi kok Kalau menurut gue Menurut gue ya Waktu itu kan memang Secara aturan kan Harusnya ini yang berangkat Iya Tapi disana kan Backupan Koi kan Ya udah lah Daripada ribut-ribut Gak enak sama ini Ngeberangkat semua Iya Lalu atletnya Harusnya Harusnya ya Kita ngapain sih Ribut-ribut Gak enak sama atlet Harusnya gitu ya Harusnya Bukan aja atletnya Daripada ribut-ribut Udah lah Gak usah berangkat Jadi begitu ya Gini dah Ya pake yang Pikiran-pikiran goblok aja Oke supaya fair PP bikin tim Itu sudah dilakukan Jadi waktu itu PP bikin tim Adu yang menang berangkat gitu Gini loh Ini bener-bener saya ada WA-nya Jadi waktu saya Ada TC Di PB Kalau Groseno tuh WA saya Yun Atlet itu Dia tuh mesti paham Oke Dia tuh mesti support saya Karena saya yang sah Karena PP itu Begini-begini Dia cuita panjang lebar Saya kan Bahasa saya Gak mau bahasa orang politik kan Saya kan cuma Gini Pogo Saya bilang mohon maaf Kalau saya tuh tidak bela PB Tidak bela PP Yang saya bela itu pingpong Indonesia Nah sekarang Saya sih begini aja Dalam hal konteks Si Gim ini Kenapa kita tidak bersatu Atlet bapak yang sudah TC Atlet yang sudah TC Diadu Iya gitu Karena ini cari pemain terbaik Kita kirim Kan gini loh Kan domainnya Si Gim Atau multi-event seperti PON Itu ada kan Karena ada atlet Betul gak? Ini tempatnya atlet Untuk ajang kompetisi Mencari mendali Itu loh Ya kan Bukan ajangnya pengurus Itu yang saya bilang Makanya apa susahnya tinggal begitu Tapi gak mau Gak mau Gak bisa gitu Karena Maaf Kalaupun dengan squad tim Yang waktu itu diadu Pasti ya pemain-pemainnya Pogo Seno Menurut kacamata saya Secara keilmuan pingpong saya Yang gak bisa ngelawan Siapa sih pemainnya? Jadi waktu itu Yang dipilih di tempatnya Pogo Seno itu ada Ben Nail Sama pemain sukun Jadi sekarang ini Pogo Seno itu Selalu mengganding Pemain-pemain sukun Oke Karena dia sebagai sponsorship Kalau bahasa kasar saya Jadi pemain-pemain sukun Yang diberangkatin terus Nail Stoney Nail Stoney Ben sama Itu Pemain kita ini 8 pemain itu Pemain-pemain yang Sudah di Indonesia nya itu Terbukti mereka Empat besarnya ada disitu Di internasionalnya juga ada Ada Vicky Ada Bima Ada Jaru Ada Abdul Ada Luki Purkani Yang kemarin juara Barusan di Apa Tenis meja itu terusnya Satu ada Gusti Ada Rio Ada satu lagi Itu siapa Gilang 8 Gilang Kalau mereka Diadu dengan Pemain-pemain sana Ya Keilmuan saya ya Mengatakan bahwa Pemain PB Pasti lebih Dominan dibanding mereka Simpel kan Ya bahkan Simpel-simpelnya lagi Ini kan ngurusin dalam negeri Tinggal luas di dalam negeri Sebaik mungkin PON ada Kejurnas ada Invitasi nasional ada Liga mungkin ada Yang Di bawah naungan PB Ya Tinggal luas eno Untuk luar negeri Dia pantau hasil ini Pangkat itu Kalau kita punya dua bawa pangkat Kan enak Tapi faktanya Harusnya lebih enak Harusnya lebih enak Harusnya lebih enak ya Pak Pinter ngurusin dalam negeri aja deh Pak Ugro ngurusin luar negeri Iya Atletnya milik Indonesia Tetap Gitu Oke Itu memang Solusi terbaik sebenarnya Tapi kenapa Oh gengsi sama itu tadi ya Kalau Kalau solusi terbaik saya bukan gitu Gimana harusnya Kalau saya bilang Dalam kondisi sekarang kayaknya Dabdualisme ini ya Iya Pemerintah harus tuntang Kalau kita gak boleh Pemerintah masuk ke Gak bisa Sekarang gini deh Tinggal lu ada Laut kita diserang Apa segala macam Siapa pembantu negara Menteri Kelautan Iya Perikanan Kelautan Lalu Setiap negara kan ada pembantunya Menteri-menteri itu Dia tidak bisa menyelesaikan Tapi dia Bisa menjadi panitia penyelenggara Untuk misalnya dibikin lagi Ini ada gak kewangan pemerintah Oke dua dua gue bekuin Gue bekuin Gue bekuin Gak ada kita bikin baru Ada tuh kemenangan Kalau menurut saya Harusnya ada Jadi dibekukan dulu Diambil pemerintah Bukan diambil aja Sebagai Menaungan ini dulu Setelah itu Bikin munas kembali Silahkan Panitianya Ya Menpora Dia-dia lagi Jangan Panitianya makanya harus kemenpora Gini Kalau kemenpora Kan di setiap provinsi kan ada Disporanya Jadi iya Kalau jangan koni panitianya Jangan ini Nanti koni ya pasti ke PB lagi Nanti dia-dia lagi Kalau disporanya kan enggak Mereka udah daftar aja Siapa Silahkan Iya Gitu Kalau pemerintah tidak turun tangan Berat Berat pasti Mereka punya ego semua Iya Punya kuncinya Iya Kok Goseno mengacu kepada PT UN Kan kemarin kalah katanya PBA itu Tidak sah menggunakan itu Si PP ini Iya tapi kan Banding terus namanya hukum Iya kan Masih ada Bandung Habis itu Bandung Habis itu Bandung Bandung Semuanya ada Panjang Kalau bicara gitu Panjang Harus ada yang tegas Tetap ya Kemenpora harus turun tangan Kalau enggak kirim ke SIGIMS Permasalahannya Gue sudah mengerti di akhirnya Di PON gak ada Kan gak ada KISRU Di PB KONI itu segala macem PON kan KONI kan ininya Iya betul Kok gak ada Apaan yang bikin gak ada Lebih kacau lagi Jadi PON terakhir kan di Papua Kita gak ikut Jadi gini Saya kalau Sekarang Ngerasain sebagai atlet ya Lalu setelah atlet Kita udah mulai Latih Memahami Kepengurusan Apa segala macem Olahraga itu Kadang-kadang Saya pikir ya Nilai-nilainya Sudah hilang Oke Misalnya Dalam satu Kegiatan Seperti PON Atau yang tadi saya bilang ini jadi project jadi cabang olahraga apa saja itu bisa dibikin artinya emasnya dimana ini dimana gitu bisa dibikin gak disiapkan itu yang saya bilang, saya gak bicara detail tapi saya kasih gambaran seperti itu praktek-praktek itu ada ya? saya faktanya saya benar-benar ada saya lihat jelas dan saya ngalamin nah pon kemarin itu gak ada kalau gambaran kasar saya kan Papua tidak mendulang-mendali disitu dia tidak punya atlet andalannya jadi kadang-kadang dia pun bisa bilang, saya gak mau ini cabang ini, karena ini bukan andalan, saya mau yang ini sebagai tuan rumah emang aduh ada menang itu? bukan ditentukan cabang dunia gak bisa tapi untuk pon itu kan ada si Gim juga kadang-kadang cabang olahraga andalan negaranya apa dia bisa mainkan si Gim itu sekarang sama gitu itu kalau gambaran kasat mata saya kalau saya gak tahu secara politisnya seperti apa tapi menurut saya karena dia tidak punya itu hanya enggak karena waktu itu dia pernah mencari konsultan untuk bisa mendapatkan mendali tapi di praponnya dia kalah di ininya kalah sehingga kan gitu ya ya gak ada prospek dapat mendali lah sebagai tuan rumah kayaknya seperti misalnya tuan rumahnya untuk pon berikutnya misalnya A pasti dia pengen mendali mas ya gimana caranya dia lakukan ya 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 dilihat cabang-cabang yang punya potensi iya kalau dia gak dapat mendali gak akan diadain iya jadi gitu biaya juga segala macem betul yang di dalam ya tapi kacau juga oke nih yang lebih kecil lagi apa lagi power prof jawa barat kemarin ribut juga apaan lagi pingpong lagi yang ribut gitu betul ya itu saya bilang itu kan power prof jawa barat itu kemarin itu aduh kacau itu jadi ada keberpihakan dari pengurus yang memenangkan satu daerah kalau kata saya saya vulgar deh saya soalnya itu bener-bener saya yang ngelakuin tuh iya iya jadi gini jawa barat itu tuan rumahnya Ciamis iya untuk power prof ini untuk power prof oke Ciamis ini beli pemain ngambil pemain dari Garut itu maksudnya beli pemain ngambil pemain jadi di Ciamis ini gak punya pemain oke lalu dia pengen juara dong iya targetnya 4 mendali mas iya untuk pingpong untuk pingpong nih kita khusus pingpong aja oke dia ambil pemain yang potensi mendali itu adanya di Garut oke namanya Andre sama Gibran dia ambil Andre Gibran pindah ke Ciamis iya kok dikasih sama Garut iya itu dalamnya saya gak tau oke bisa negosiasi bisa jual beli apa apapun itu bagi saya yang penting regulasi perpindahannya dijalankan aturannya aturannya apa aturannya itu satu dia harus satu tahun sebelum prof pindahnya oke lalu ketika dia pindah harus ditentukan alasannya ada empat satu itu sekolah ikut suami istri sorry ya suami istri ya ikut orang tua atau bekerja oke empat itu alasannya selama itu dijalankan gak ada masalah nah Andre sama Gibran kalau menurut dia sih sudah beres tapi menurut saya gak akan beres sekolahnya dia gak disitu oke orang tuanya di Garut oke kerjanya udah dia gak kerja iya emang dia udah nikah iya gak tau kalau dia udah nikah disitu diem dia oke kasat mata saya gak mungkin dia disitu bahkan pemain yang satunya pun kerjanya gak disitu kerjanya di Jakarta oke jadi kalau bener-bener yang mengikuti aturan itu itu udah salah udah salah nih tapi itu dibantu karena Ciamis tolong rumah iya dibantu oleh pengurus PT Messi yang dulu oke nah saya kebetulan saya nanganin satu daerah di Subang oke Subang ini pemainnya itu ada Gilang, Molana oke ada Rahmat ada Taufik dan tiga pemain ini adalah perpindahan atlet dari dari kalau Rahmat dari Banten oke Taufik dari Papua Barat oke ya kan kalau Gilang kalau Gilang tetap di Subang oke dulu dari Jatim kan kesitu nah begitu tiga orang ini saya pindahkan bukan saya pindahkan dia ada tawaran lah oke namanya atlet kayak dapat tawaran lalu saya lihat perpindahannya aman masih bisa ya saya pindah ke situ berarti ini jauh sebelum per-prof dong jauh itu 2020 oh berarti masuk udah masuk 2020 bulan Februari dia pindahnya oke nah yang satu lagi ada Kabupaten Bekasi ngambil Bima sama Jahru oke dari Papua Barat dan itu pun jauh gitu lalu saya beresin dia kerja di mana apa perpindahnya karena kerja segala macem lalu kita juga ada permisi dengan daerah sebelumnya gitu ya kita ada inilah ya aman menurut saya tapi kan ini tidak aman menurut ciamis oke ya kan karena yang medalinya iya medalinya karena pemain pemain hebat semua lalu pengurusnya itu PT Messi nya bikin-bikin alasan lah yang bermain harus atlet jabar asli harus asli jabar harus orang jabar iya harus asli jabar yang lain itu dianggapnya bukan orang jabar itu jaruh kan orang orang Jawa Timur Bima kan orang Palembang Gilang, Palembang Rahmat, Gorontalo Taufik, Jakarta dianggapnya bukan orang situ oke KTP dimana tuh anak-anak? KTP nya sudah Kabupaten Bekasi dan Subang oke iya iya mulai Februari 2020 itu udah KTP situ oke jadi dianggap mereka bukan ngacunya gak ke KTP tapi asli orang itu yang kedua kalau mereka main itu loncat maksudnya? habis main pol-polf pindah lagi oke segala macem oke dianggapnya kutu loncat sama mereka gitu terus akhirnya dia tidak mengesahkan PT MSI itu bahwa arti-arti itu adalah bisa bermain di pol-polf jabar karena itu alasannya dua itu bukan orang Jawa Barat asli dan dianggap kutu loncat padahal secara administrasi udah lengkap bisa main oke makanya saya waktu itu saya coba awalnya saya aduh kok gini udah saya telusurin deh saya pengen tau gitu loh oke saya bukan pengen mencoba jadi pahlawan tapi saya aduh gemes ngeliat kapan majunya kalau begini terus gitu loh kan akhirnya saya datang ke PT MSI saya tanya kenapa? saya bilang misalnya kita bahas mengenai kutu loncat saya bilang kalau ada atlet kutu loncat atau pindah-pindah ya kan secara aturan itu dijalankan sebetulnya tidak masalah tapi ada yang lebih penting ketika atlet kutu loncat itu jangan yang disalahkan atletnya saya bilang yang dipertanyakan adalah pengurusnya karena atlet itu simple satu pembinaan prestasinya kedua kesejahteraan sosialnya oke selama dua ini disentuh oleh pengurus mereka tidak akan lari kemana-mana oke karena itu tidak diurus dia kan merasa atlet ini kan usianya pendek berapa tahun sih mau jadi atlet lalu dia setiap bulan gak dapat penghasilan gak dapat pembinaan prestasi dia kan akan mencari ada yang nawarin dia pindah pasti nah makanya yang dipertanyakan adalah pengurusnya dan saya bilang kalau saya jadi pengurus ada atlet-atlet jago atlet-atlet hebat memasuk ke daerah kita jangan dikunci silahkan masuk yang dikunci itu keluarnya jadi misalnya mengunci dengan buat fakta integritas kalau you main powerful jabar minimal satu atau dua kali ikut pon jabar berarti kan 4 sampai 8 tahun selama 4 sampai 8 tahun itu atlet-atlet hebat ini kita kumpulkan di dalam satu training camp dengan atlet-atlet lokal jabar yang lainnya lah ya kan dengan harapan bisa menurunkan ilmu atau racunnya kepada atlet-atlet itulah ya kan kan seperti saya bilang kalau latihan bersama terus kan kemampuan bisa gitu loh itu yang saya maksud dan yang kedua dia bilang harus asli-asli jabar nah saya kan bilang bapak saya ini garut nih saya kasih perumpaan perumpamaan ibu saya Indramayu Cerebon saya lahir di Bandung tapi saya besarnya di Jawa ikut klub jarum kudus gudang garam nah saya Jawa Barat bukan asli bukan lalu ada Bima Bima ini kan asli Palembang tapi dia kecilnya di Bekasi itu latihan jabar bukan yang jabar yang mana saya atau Bima dia kan bingung ketahu dia diam aja dia bilang gitu ya kan saya kasih perumpaan gitu kan diam cing lalu kan dia bilang jadi gini loh konteknya bahwa orang yang asli Jawa Barat itu harus ditentukan dengan KTP sebagai domisilinya yang dimana dua tahun sebelum pon sudah pindah kalau dia mau main pon oke satu tahun sebelum pol-prof kalau dia mau main pol-prof ini adlit-adlit ini kan sudah semua gak ada masalah gitu loh apa yang harus dipemasalahkan dan yang saya gak suka itu pol-prof pon itu kan olahraga multi event bukan single event sedangkan PT MESI ini bertanggung jawab kepada single event kejurda kejurda dia dengan tidak sah gitu gak bisa multi event sudah ada tatanannya Connie ya kita maju ke Connie dong Connie ini gue begini masa dibilang gini singkat cerita Connie lu ini kan gak ada masalah dia buat SK 134 waktu itu SK nya itu bunyinya adalah bahwa atlet-atlet ini boleh main di pol-prof sah semuanya tapi kan bagi mereka yang memihak Tuhan rumah kan wah bisa ini gitu ya kan gak bakal lepat emas kalau akhirnya tetap mereka berjalan sesuai mereka mereka buat surat tuh sebelum pol-prof itu kan ada BK nah BK itu BK itu apa? babak kualifikasi oke babak kualifikasi itu dibuat bulan Maret nomor surat ada gak jadi sing karena covid waktu itu selagi naik gak jadi mundur nah akhirnya diundur jadi bulan Oktober suratnya berbeda nomornya sama oke ini kan gak bisa gak boleh dong ya kan cacat hukum jadinya yang menangkap KPK kan belum tentu dia korupsi salah administrasi ini saya pegang yang kedua anggaplah kita tim Subang itu pemainnya tidak sah pada saat BK harusnya diundang dong Subangnya iya iya tapi Subang tidak diundang gitu loh harusnya secara kabupaten lo undang tapi pemain jangan yang ini ya gitu ya anggaplah pemainnya tidak sah iya tapi Subangnya sudah diundang mengenai Subang killnya siapa itu nanti adanya di manager meeting iya pesat atau tidaknya dia tidak mengundang kita Subang gitu loh jadi dua surat ini aja sudah salah oke gitu loh karena apa? karena yang pengurus itu tidak mempedulikan SK134 dia harus mengacu kepada BK katanya oke karena Subang tidak ikut BK Cing waktu itu oke iya nah alasan tidak ikut BK itu ya dua tadi kita itu satu cacat hukum kedua kita tidak diundang diundang gitu loh iya 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 akhirnya pada waktu di Ciamis hari hanya manager meeting nih manager meeting saya bilang dia tetap yang gila itu dia minta opsi ke kita udah gini aja deh supaya gak ribut Rahmat gak boleh main Gilang gak usah main kan gila kan Rahmat di Subang kan pemainnya Rahmat Gilang Taufik Noval oke pertama Ahmad gak boleh main oke yaudah kita bisa terima pada saat hari hanya manager meeting pertama opsinya apa Gilang jangan main Gilang mulanya gak boleh main saya bilang saya kan bingung saya saya bilang gini gini deh saya bilang pemain saya mau gak main semua juga gak apa-apa yang penting ada dasarnya kan itu Cing dia dasarnya dasar opsi supaya gak ribut oh kan gak puas gue kan gak mau kayak gitu tapi dasarnya kuat pemain saya gak bisa main karena dasarnya ini gak apa-apa harus masuk akal akhirnya apa Cing pada saat itu manager meeting pertama mungkin karena gue ngomong gitu dia kesel langsung diputus tidak bisa main Subang-Subang ya Subang tidak bisa main di pop-pop ini untuk tenis meja tok-tok-tok tepuk tangan semua saya bilang tunggu dulu kalau kita gak terima ini gimana silahkan ke dewan hakim kan udah ada pengadilan ya katanya oke hasilnya bagaimana saya bilang saya rekam semua Tucing saya rekam semua hasilnya keputusan dewan hakim mutlak tidak bisa diganggu-gugat baku wajib dipatuhi oleh seluruh peserta yang ada disini aman dong cek udah saya rekam siang itu kita langsung ngurusin tuh wah dewan hakim kan ngeliat lah ini datanya ada semua benar semua dia deketok palu cek ada SK ada ST surat tugas sama surat keputusan lebih tinggi mana kan tinggi surat keputusan dong jadi surat keputusan 134 itu yang tertinggi ST gugur tidak berlaku tapi dia mau berlakukan surat tugas kan dia salah akhirnya SK kita yang dipegang kita sah bisa main besoknya saya bawa ada dewan pengawas technical delegate sama ketua panitia jadi kalau saya sebutin ketua panitia ini dari anggota dewan technical delegate ini dari sekum PTMSI dulu yang menyelamatkan mereka lah yang satu lagi bagian pengawasan dan pengendaliannya punawirawan bekas general bintang 2 kemhan saya tanya keputusannya ke mereka ini gimana mekanismenya kita sudah boleh main oh tunggu dulu kita harus kembalikan kepada form gila gak keputusannya saya bilang gini dia pak saya gak mau berdebat disini ini semua yang bapak ucapkan kemarin ada di handphone saya saya bilang kaget kan dia bilang saya gak mau berdebat disini yang saya mau tanyakan kita bisa main tidak kapan kita main mekanismenya gimana mereka sudah technical meeting semua cing jadi waktu kita di putusan di ketok kita lagi mengus ke dewan hakim mereka sudah technical meeting siapa yang mau ngelawan keputusan undang-undang itu dewan hakim itu ketua koning gak bisa ya kan siapapun gak bisa akhirnya ibu-ibu-ibu wah bingung gue stress kalau gak kan kita maju terus ini maju terus sampai kita terbengkalai di hari ketiga manager meeting kedua pertama kan saya gak boleh masuk kedua saya paksa masuk saya masuk ada 14 kabupaten kota buat surat petisi tanda tangan isinya harus kembali kepada BK acuannya oke artinya Subang gak ada ya kalau Subang tetap ikut 14 ini kita mundur dia bilang gitu oke saya seneng aja kalau mau dong silahkan aja tapi gue kan ketawa aja begitu masuk ke dalam udah ribut-ribut saya maju deh saya harus maju saya bilang saya bilang di forum itu saya ini bukan orang kemarin di dunia tenis meja bukan gak ngerti hal-hal yang seperti ini itu saya bilang tidak sekonyong-konyong saya tidak ikut BK pengen main prof-nya gak mungkin dong kredibilitas saya ada disitu kalau saya tunjukkan surat ini bagaimana saya bilang bahwa ada dua surat satu nomor ini cacat hukum tidak saya bilang kalau udah cacat hukum ada yang menggugat pidana tidak kalau ada yang mengaminkan dengan tanda tangan pidana tidak 14 kabupaten kota itu ya kan saya bilang tapi gini deh saya bilang ini saya tutup cing saya tutup semua ini saya bilang saya saya menginginkan bahwa prof- prof ini kita kembalikan kepada marwahnya prof- prof ada karena ada atlet jadikan ini adalah tempat ajang atlet yang tadi saya bilang berkompetisi mencari mendali bukan ajangnya pengurus-pengurus disini nego sana lobi sini untuk dapat mendali saya bilang apa salah atlet saya saya bilang silahkan cek regulasinya yang saya perjuangkan ini bukan hak saya loh hak atlet saya sebagai warga jabal ya kan dia punya hak usianya masuk ini kan untuk jabal juga saya bilang ini kan cuma kompetisi aja mereka tuh di pond itu tunggalnya 4 cing tapi di pond-pond itu tunggalnya cuma 2 karena si Giban Andre itu cuma Giban Andre yang kuat jadi mainkan 2 padahal di multi-event pond-nya 4 karena harusnya pond-pond mengacu kepada pond pond kepada si Jim si Jim pada ASEAN Games Olimpiade kan ini benar bodo amat bikin 2 sama dia Kalau saya bilang Kalau perlu kita empat semuanya main Ini adalah tempatnya atlet Gitu loh Untung-untung buat jabal Kalau Ingat ya ada saya bilang Ada dua kalau you keluar dari sini Bagaimana pertanggung jawaban Anggaran kalian Bagaimana atlet-atlet kalian yang dikorbanin Saya bilang Ini dengan empat kabupaten kota aja Udah harus bisa jalan Dari dua puluh yang ikut kemarin Empat aja sudah jalan Saya ingetin empat aja udah jalan Ini kita ada enam Jadi yang empat belas itu Kalaupun keluar bahaya Akhirnya dari empat belas itu Yang keluar enam Sisanya Masuk ke dalam karena saya bilang gitu kan Yang lucu lagi Tuhan rumahnya Ciamis Yang satu bawa orang itu boycott keluar Yang satu ada di dalam Ada dua Jadi dia main aman Itu bener-bener saya lihat Ini gila saya bilang Sampai segininya gitu Akhirnya ikut gak? Yang mananya? Subang Subang hanya main dong Menang? Menang Karena keputusannya jelas Gilang main? Nah cuman gilang yang tidak main Jadi Jadi ini lutut Masih ada aja Jadi pada waktu kita menang Itu kan disesuai Lalu dari yang empat belas Enam keluar sisanya di dalam Sama sisanya yang di dalam itu Cuman minta tolong Satu Mas Gilangnya gak usah main Kenapa sih? Beragunya Kenapa? Emang masih paling jago Gilang? Ya kalo Gilang main Berarti dia main beragu Iya Gilang cuman boleh main beragu aja Tunggalnya gak boleh Oke Kalo dia main beragu Gilang Rahmat Taufik Untuk kelas Jabar Ya dia emas Paling mulus emasnya Gitu loh Nail? Nail kan gak ikut situ Oh iya Pepe Iya Dia Jawa Tengah juga mainnya Jawa Tengah Vicky? Vicky Jatim Oke Vicky kan Jatim Ini kan Jabar Iya 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 Jadi Oh iya 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 Mereka Mau patahkan itu Supaya beragunya gak main Iya Si Rahmat gak bisa Gilang gak bisa Iya Tinggal Taufik sama si Noval Noval itu pemain kadet Iya Yang tidak belum diunggulin Nah akhirnya lucu tuh Cing Apa Mereka bilang Ya Mas kalo Gilang kan sudah Pemain internasional Satu Udah lah Terus yang kedua kan waktu BK itu kan Subang gak main kan Katanya Nah itu kalo kita ribu terus Fight terus kita bisa menang Tapi waktunya berjalan terus Iya Saya udah koordinasi Sedangkan ketua saya bilang Kita punya target 2 mendali emas kan Oke Sedangkan emas yang udah satu Pasti ini hilang Yang regu ya Saya bilang Saya udah mikirin karena Saya tuh cuman mikirin adet Yaudah Oke Gak apa-apa Saya bilang Akhirnya gak apa-apa Gilang udah saya kasih tau Ya gak apa-apa Udah gak main Akhirnya yang 6 itu masuk Kan udah diketok gak bisa main tuh Yang 6 kabupaten yang walkout tadi Yang masuk lagi pengen main Jadi ketok main-main Jadi aja tanya ke gue lah Gue bilang ya kalo gue sih Kita kembalikan Udah lah Karena ini untuk atlet Udah main aja Semual lah Saya udah bodo amat main semua Ketua saya ini Nanti dapat mendali Udah pak Saya main aja Bayangin Saya bawa tim Tinggal 4 pemainnya Dua putra Dua putri Belum jelas emasnya dimana Saya harus giring dia Mendapatkan mendali Tapi sama mereka Udah di cut semua Satu Mereka datang 2 hari sebelum Porda Ya prof ya Karena ada manager meeting Yang ribu-ribu tuh Selang 3 hari Berarti 5 hari Gak ada pertandingan Gak ada lagi Habis itu Kita tidak main beragu 3 hari lagi Jadi 8 hari atlet gue tuh Gak bisa Gak ngapa-ngapain Jadi gue harus menjaga mood Mereka tetap ada disini Bagaimana dia fokus Tetap ada disini Orang kita mau latihan aja Gak bisa steril katanya Latihan di tempatnya Dibilang steril sama Tuhan rumahnya Gila gak? Aduh saya bilang Nah disitu Akhirnya ujung-ujungnya bagus Kita juara umum Tetap 3 mendali emas Berugu dapat Berugu kan gak main Kita putra putri Berugu gak main Double putra Mix double Sama Tunggal putri Tunggal putri Jadi dia ada pejuara umum Cuman Dari hal Sepacam itu Kita petik Hikmahnya Mereka itu Ya Sama-sama belajar semua Kalau saya dulu give up Ah udah ngapain pusing Tapi saya keluarkan energi saya Untuk kesitu Ya untuk tenis meja yang lebih maju Ya Poinnya cuma untuk itu Untuk tenis meja yang lebih maju Ya Karena juara sih Subang ya Ternyata Masih ada terbayar lah Segala macam fight-nya Di Power Prof itu Pantesan pada Pengen main Subang ya Karena memang potensial Untuk juara Iya Ada berapa emas sih harusnya Tujuh Tujuh emas Subang dapet tiga 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 yang satunya dua Dua Ciamis Duanya Kota Bogor Oke Dan itu Pemainnya juga sama Semuanya Bukan pembinaan hasil Daerahnya sendiri Makanya ketika Waktu itu Kita membina atlet sendiri Mana yang dibina Kota Bogor pakai pemain Bandung Ciamis pakai pemain Garut Sama juga Cuma lingkupnya beda Kita Dari Indonesia Ya sebetulnya wajar kan Itu kan Apa ya Bisa jadi profesional kan Hasilan industri Orang kan kalau dengan kayak gitu Gue harus prestasi Biar dapat bayaran besar Kan gitu Nah Lo juga bikin ini Tempat menurutnya Temping Pong Siom apa Manggung Manggung siom ya Manggung siom Itu apa sih Dimana Manggung siom adanya Jadi adanya di Pondok Pinang Oke Pondok Pinang Jadi Kalau saya sih jujur Kalau saya buat sendiri Ya Kemampuan saya belum Jadi bagaimana Ada tanah Bikin gedung Itu gak Tapi saya punya cita-cita Harus punya Kenapa Karena kan Saya lihat Kalau saya latihan di luar negeri itu Tempatnya bagus-bagus Infrastrukturnya bagus Nah sekarang Cing mau jadi atlet Harus punya apa dulu Atlet tenis meja Harus punya bed sama meja Tempat latihannya dimana Ya kan Sebelum lari ke pelatihnya Siapa Kita Tempatnya aja gak ada Bisa dibilang gitu kan Jadi hal Yang paling terpenting Untuk kita membina prestasi Harus punya tempat dulu Di Indonesia itu Infrastrukturnya jelek-jelek Gitu Mohon maaf Kita mau latihan Tempatnya Kalau di luar negeri itu Kita mau datang tempat Tempatnya tuh Keren Sudah standar gitu Jadi mereka latihannya apa Daya tariknya ada Kayak gitu Kita kan seperti asal-asalan Sehingga saya Pengen dibikin Kebetulan saya juga ada Mohon maaf Ada usaha di bidang Pelengkapan olahraga juga Jadi saya bilang Ah udahlah Misalnya Ada satu Pertama itu ada satu Di Palembang Itu ada Namanya Bapak Kurmin Hobi tenis meja Kebetulan bersinergi Dia punya tanah kosong Dia pengusaha Dia ketua Tionghoa Sumse Dia pengusaha juga Yang punya kapal ekpres bari Ayo kita sinergi yuk Yaudah Saya isi dalemnya Ya gedungnya Baru kita bikin sistem Ya kan Untuk Sumse Pit stop Pit stop Siom Table Tennis Center Oke pit stop Siom Table Tennis Center Itu di Palembang Waktu standarnya Dia ada tanahnya 5000 meter 2000 dipakai tempat pingpong Kalau itu maju Sisa tanah bisa Potensinya buat Asrama Ya Parukiran juga luas Standar udah pakai Karpet Mejanya yang dipakai Water Super Series Apa segala macam Standar lah Enak Nah Lalu Ada juga di Apa Makassar juga Yang kita sinergi Nah terakhir Di Panggung Siom Di Jakarta Adanya di Pondok Pinang Belakang Pondok Indah Mall 2 Konsepnya sama Saya bermitra dengan Salah satu pengusaha juga Dari Lampung Yang kita isi dalemnya Dia gedungnya Kita bikin sistemnya Sistemnya Supaya bisa hidup Yang kita bikin sistemnya Sosial Industri lah Jadi yang dimaksud Sosial Industri itu gini Kan klub itu ada yang sosial Flur Kayak saya dulu di Gudang Garam tuh Gudang Garam sosial Masih 100% Makan, minum, gaji Apa segala macam Tumbang, bubar Jarum juga gitu Bubar Itu Perusahaan-perusahaan kuat Nah kalau saya bikin kayak begini Bikin support kayak begitu Berat juga Berat Akhirnya harus ada ekosistem yang hidup Menghasilkan juga harus Harus ada yang menghasilkan Jadi Saya disitu dibikin seperti ini Misalnya Potensi Industrinya adalah Satu Gedung itu bisa dipakai pertandingan Berarti ada sewa-menyewa Dari sewa tempat untuk bikin pertandingan Itu udah income Lalu di setiap tembok itu Kita siapkan papan-papan rekaman untuk iklan Kalau kita produktif Misalnya Kita Tiga sekali bikin YouTube Tutorial Apa segala macam Dan di dalamnya itu ada atlet-atlet hebat Yang kita sponsorin Jadi dia sponsor di tembok Benefitnya juga bisa masuk YouTube Bisa atlet-atlet yang bertanding bisa nempel baju lah Terus yang ketiga Di dalam setiap gedung itu ada jualan Jualan pelengkapan tenis mejanya Jadi dari brand saya itu Semua bikin situ Terus yang keempatnya kelas Jadi kelas itu Ada yang profesional Ada yang penghobi Jadi saya buka sistemnya gini Kalau yang bukan member Ini untuk yang bisnisnya dulu ya Yang bukan member Dia paling sewa meja Normal lah itu ya Jadi sewa meja per jam berapa Per dua jam berapa Tapi kalau yang dia member Sama Sewa meja sama itu Jadi lebih murah Lalu Membernya dalam satu tahun itu Dibagi lah Tiga, enam Dibagi sama kita Kalau udah dapat member Kita bisa masuk kelas Ada kelas hobi Misalnya gini Pemain profesional itu Jam latihannya itu Pagi dan sore Jam sembilan Sampai jam dua belas Jam tiga Sampai jam setengah enam Di luar itu jam bisnis semua Tapi profesional Hari Sabtu libur Profesional kalau mau cari duit Dia bisa bantu Di hari Sabtu itu Jam delapan Sampai jam sepuluh Itu namanya kelas hobi itu Jadi kalau Cing Masuk situ Gue daftar nih Membernya berapa Oh gue ngambil yang satu tahun deh Langsung Oh ini ada kelas hobi Oh gue ngambil kelas hobi deh Hari apa Kelas hobi itu bayar lagi Bayar lagi Potensinya satu bulan Empat kali Ya kan adanya di Sabtu dan Minggu Misalnya satu jam Minggu Jam delapan Pada jam sepuluh Pelatihnya adalah Pemain profesional itu Ya kan Cing mau masuk Gue pengen di tempatnya Ion Misalnya jam delapan sepuluh Gue masuk situ deh Itu banyak tuh Kelas hobi itu Kan ada enam meja Berarti ada dua belas orang Dipimpin sama saya Nanti sorenya ada jam tiga Sampai jam lima Atletnya siapa lagi Itu bisa dapat Dia dapat penghasilan juga Di situ kan atletnya Di luar jam latihan yang profesional Sampai Jumat Ada lagi kelas private skill Private skill itu pengen Persorangan lah Siapa aja pelatihnya Ada private skill disitu Lebih ke situ sih Dan sekarang sudah ada Baru kita buka satu bulan ya Dari luar Jakartanya itu Ada delapan sembilanan Yang mau masuk ke situ Yang dibayar per bulan Jadi tinggal di situ Makan di situ Latihan di situ Jadi Animonya lumayan kenapa? Karena mereka kangen Suasana-suasana kayak gudang garam Kayak gitu Nggak ada gitu Cing Nah maksud tujuan saya sih Cuman ke situ aja sih Dia lebih Apa yang saya bisa berkontribusi Untuk tenis meja Ya kita lakuin lah Gitu semuanya Banyak yang nanya juga Kalau pengen latihan pingpong Itu dimana sama gue Nah sekarang ini tempatnya Ada yang udah Mumpuni lah Namanya manggung siom Silahkan Ada di deskripsi nanti Kalau pengen ini Ada alamatnya segala macem Kelas-kelas yang pengen diikutin Atau cuman buat Fun-fun aja juga Bisa tapi Dengan peralatan Dan fasilitas yang Qualified lah Gitu Jadi enak kita mainnya Karena gue Ngobrol-ngobrol sama Yon aja waktu itu Pemain kita nih Kalau berangkat ke luar negeri Begitu masuk Tempat pertandingannya Udah kender duluan Karena Nggak pernah ngerasain Suasana yang seperti itu Di Indonesia Gitu ya Sama gedungnya aja Kita udah kalah sendiri Jadi mainnya juga Agak Agak bingung Mudah-mudahan Pingpong segera Selesai Kisruhnya Maju lagi Anime masyarakat Semakin tinggi Prestasinya juga Semakin bagus Yon terima kasih Mudah-mudahan Sehat terus Manggung siom Dan pit stop Dan semua yang Dilakukan Berkah Banyak manfaat Amin Sekali lagi Terima kasih Dan ketemu lagi Kita Dengan tamu Wancanda berikutnya Thank you Thank you